Ternyata ada selebgram yang ditangkap ketika musim haji 2024. Kita hadirkan di sini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini mengundang Alman Mulyana, seorang pekerja dan YouTuber yang sudah menetap di Arab selama 10 tahun. Kali ini beliau akan menceritakan bagaimana pengalamannya selama di Arab Saudi. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemeriksa Cerita Untung? Terima kasih untuk semua yang telah mengirimkan masukan kepada kami. Dan juga kami akan terus akan tema-tema yang diingintahui loh teman-teman semuanya. Dan kali ini ada sesuatu yang cukup viral ketika saya lagi di Tanah Suci kemarin. Kita bawa ke studio orangnya yang ditangkap kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya guys, aduh parah. Saya sudah ada di Indonesia, saya nggak pernah promosi visa ziarah. Oh gitu. Justru saya mengedukasi dengan bahayanya visa ziarah. Malah pas lagi nggak di sana tertuduh. Tertuduh. Karena yang mengeksplor tentang dua tanah suci, ya paling aktif lah mungkin saya di sana. Ya makanya dulu seperti kita sempat nyari ya beberapa kali. Sampai waktu pandemi pun kita pernah sebenarnya ada podcast kayak begini ya. Tapi online. Zoom ya, Zoom ya. Nah, kemarin kenapa nggak berangkat kemarin? Emang lagi di Jakarta aja atau kemarin lagi? Kemarin itu Syawal istri saya umroh. Ya. Nah, biasa kan kalau istri saya umroh tiga bulan. Tiga bulan kayaknya mau haji nih. Iya, tapi kalau udah deket ke haji karena saya bawa anak kecil, bayi. Walaupun nggak haji, wah bahaya juga gitu. Nanti digerebek dituduhnya saya mau haji. Nanti istri saya dan anak-anak deportasi, ah udah pulang aja yuk kita melipir biar aman. Saya ikutlah pulang sama anak dan istri. Orang padahal berangkat ke Tanah Suci ini malah pulang. Udah keseringan kan ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Berapa tahun tinggal di sana? Dari 2004. Tapi lebih lama tinggal di Jeddah. Di Jeddah mungkin sekitar 17 tahun. Sisanya saya hijrah ke Mekah. Dan di Mekah inilah saya menemukan segalanya luar biasa. Nah, sebenarnya kalau waktu di Jeddah itu di Jeddah. Sampai berarti sampai tahun 2000 berapa? 2018 mungkin. 18 lah ya. Jadi konten creator mulai? 2017 akhir. Jadi waktu Jeddah dikit kemudian baru ke konten creator masuk ke di Mekah. Iya. Jadi kan tadinya konten-konten saya ini tentang seputaran kehidupan para tenaga kerja Indonesia. Di situ aja ya memang target penontonnya itu itu. Karena saya tenaga kerja Indonesia yang kerja di sana. Nah, makin lama viewers itu kan banyak keinginan tuh. Kang, coba cari sampah mobil. Saya bikinin sampah mobil. Kang, coba bikin video tetap. Nyuruh-nyuruh aja tuh ya. Iya, nyuruh aja. Tapi kan kalau kita gak ngikutin kebawaan para viewers juga. Gak naik-naik. Akhirnya saya nyobalah ke Mekah. Pepe dong dari Jeddah ke Mekah itu 85 kilo. Berwarial dulu? Hanya untuk satu konten. Saya bawa mobil sendiri. Oh gitu. Apa kontennya waktu itu? Ngebahas tentang situasi kota Mekah. Karena dulu gak ada konten creator di sana. Iya bener-bener ada. Iya, hanya saya. Luar biasa banyak hal yang tadinya saya tidak tahu. Jadi tahu. Karena dorongan dari konten. Akhirnya saya tahu semua tentang kota Mekah. Tapi jujur aja dulu Kang. Iya maksudnya kepo-nya sama Kang Aman nih. Dulu waktu ke sana tuh saya pengen minta diajak. Gini gara-gara konten dari Kang Aman tuh yang ketemu sama supirnya Sudais. Oh iya. Itu ke sana pengen. Antri, kalau itu ke tempat supir-supir Sudais. Siapa tahu ketemu Sudais gitu. Oh iya. Dulu sempet pengen-pengen itu. Orang Indonesia. Orang Indonesia kan itu kan. Itu tahun berapa ya waktu itu? 2020 ya. 2020 kan. Makanya waktu saya umrah tuh pengen ketemu itu. Rumah Sudais gimana sih? Pengen ke situ. Kayak gampang aja. Orang-orang juga susah. Sebenarnya untuk ketemu Seh Sudais tuh gampang. Gampang? Gampang. Iya. Apalagi kita udah tahu ada supir di sana supirnya. Tapi ya memang untuk tahu Seh Sudais ada di rumahnya atau enggak. Itu yang agak sulit. Karena Seh Sudais kan kadang di Madinah dan sekarang juga kurang begitu aktif jadi imam di Masjid. Iya benar-benar. Kadang-kadang kalau lagi dapet beliau tuh jackpot lah ya gitu. Nih ada satu cerita yang menarik. Semua imam besar Masjidil Harum itu dijaga sama polisi intel. Kenapa? Ya untuk keamanan. Fasilitas dari kerajaan. Dengan segala kepolosan saya. Bawa kamera dong. Nah inilah guys rumah Seh Sudais. Tiba-tiba datang tuh mobil Nissan Patrol. Biasanya FJ Cruise deh. Enggak itu mah mobil polisinya. Itu langsung dimasukin. Teriak-teriak saya. Untungnya supirnya keluar. Oh itu temen saya. Itu walaupun temennya. Temen saya supirnya Seh Sudais. Enggak segampang itu si polisi percaya. Akhirnya memangilah anaknya. Oh iya ini temen supir bapak saya. Baru saya dikeluarin. Kapok enggak pernah bikin video di sana lagi. Iya ternyata. Dulu ngembir videonya. Ini rumah Seh Sudais. Ini rumah istrinya gitu. Tahu-tahuan gitu ya. Tapi emang bener. Saya enggak sembarangan untuk ngasih informasi ke subscriber itu harus bener. Jadi enggak sembarangan loh. Tapi jadi imam di situ. Jadi pekerjaan ini banget ya. Pekerjaan ultimate banget tuh. Gaji besar. Kemudian perlindungan udah. Lebih lebih artis ke sana tuh ya. Wah artis itu gak ada papanya Gak ada papanya disitu ya Apa namanya Itu dunia haram di Allah Luar biasa dunia Ini penghapal Quran beliau kan Gak ada penghapal Quran Akhir ada dapet nge-mamin jutaan orang Di dunia juga dikawal Jadi imam besar Masjidil Haram itu Kebanyakan tinggalnya di kawasan elit Namanya Al-Awali Dari sekian banyak imam besar Masjidil Haram Yang saya datangin itu ya itu Seh Sudes Karena pertama kali datang kesana Ramadhan ya Waktu kuno tuh Sampai nangis Kayak gimana ini orangnya gitu loh Sampai semerdu ini Nah disitu membekas Sampai Alhamdulillah jadi konten kreator Satu cerita Saya pengen lebih dekat dengan Seh Sudes Dulu tuh imam Masjidil Haram Bukan di belakang Tapi di bawah Muntazam Di depan Di depan Oh iya 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 Tabah di depannya Saya sholat di belakangnya Dan ternyata tidak semudah itu Ada penjagaannya Nah pas keluar Saya ikutin Karena kalau ada salaman Dia terima Seh Sudes itu Ada yang ingin salaman? Ya tapi ya memang Dalam pengawalan ketat Barat merah kan Nah Satu cerita Sudah dekat ke pintu Saya memegang tangannya Uh tangan saya dipelintir Karena memang dari belakang Ya habis dari depan Dilarang terus Tiba-tiba Seh Sudesnya Ngelirik gini Lah ya Seh Lah ada akuana gitu Gak boleh Gak boleh kasar gitu loh Padahal udah SOPnya Seperti itu Pengawalnya Karena takutnya terjadi apa-apa Mau saya pegang Pundak dari belakang Karena memang salah ya Saya Sudesnya ngelirik Nah disitulah saya kesempat Gitu-gitu Gitu-gitu Gitu soalnya Sekarang nih jackpot Kalau dapet beliau ya Pas dia nge-imaminnya Agak jarang Jarang Bila kalau dari jauh Awalnya mana awal-awal Leku dari jauh Mobil baru masuk Kalau jisarom Alhamdulillah Amin Sudah itu Gak pakai masuk hotel Langsung sholat kita Tapi pas ke rumahnya enggak ya Masjid di sana itu Karena ada masjid Ada imam yang mirip Dengan itu Kira-kira itu Saya Sudesnya Ternyata bukan Tapi gak Waktu di rumahnya Gak ketemu Ketemulah Open house Kalau Kapan dong Kapan di open house Saya lepas umroin Saya umroin Lebaran 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 Oh dia open house Kelebaran Oh iya Allah Kepengen juga Penuh tuh Yang masuk tuh India Bangladesh Pakistan Pada salam tuh Ke saya sudah Umroin ya Lebaran Berarti umroh haji Umroh ramadhan Lebaran Kita kesana Terus hajian langsung Hajian Seh Suraim Belum Hanya Hanya saya Sudes Padahal deket itu Di semuanya Di komplek Perumahan elit Itu imam yang saya suka Tuh Sudai Suraim Maher Mau akli Kemarin jadi Ini jadi Padahal Sudah Pension Surahim Benar balilah Oh iya Beliau juga Masya Allah Ya mudah-mudahan Kita dapat Kesempatannya Akhirnya ketemu beliau Walaupun sudah Agak sepuh Tapi Mudah-mudahan Masih tetap aktif Nah Bicara mengenai haji Kemarin nih Kita baru bilang haji Kemarin Saya Gak tau ya Haji kemarin Kayak banyak banget orang Kemarin paling banyak Atau gimana ya Tapi Memang kemarin Paling ketat Kalau gak salah ya Kayak pernah berapa kali aja Gitu baru ketat Kemarin juga sama sekarang Tapi kalau kata-kata Ketetatan sekarang Ketetatan sekarang Di pemerintahan Memang Kayak mau perang gitu Emang kayak mau perang Jadi kayak Oh ini haji pertama ya Enggak Tahun kemarin juga udah Oh udah Tapi maksudnya Maksudnya Kemarin dengan tahun ini Iya Apalagi Apa namanya Soal keketatan Ketatan Tahun ini Iya Sampai Dari Dari Madinah ke Mekah itu Screeningnya Sampai polisinya masuk Masuk ke dalam Jadi Pemerintah disana Belajar dari tahun-tahun sebelumnya Kalau untuk ketat Sebenarnya haji itu Setiap Setiap tahun Pasti ketat Gunung tuh Di gunung Di pagirnya bukan sama besi lagi Sama manusia Sama tentara Di setiap perbatasan Luar biasanya Orang yang haji backpacker tuh Kebanyakan para mukimin Orang yang sudah berpengalaman Tinggal disana Mereka tuh Naik ke gunung Naik ke gunung di Arofah kan Sebelum Masuk ke Arofah Sebelum masuk ke Arofah Itu pan Banyak gunung-gunung batu Naik ke situ Iya Itu 53 derajat Naik bewat situ Bagaimana itu Tapi kalau Panggilan dari Allah Matahari Udah ada di atas Kepala pun gak terasa Itu resikonya Haji backpacker Ya kita harus kuat Fisik Tapi bukan berarti Saya merekomendasikan Untuk para Jemaah Calon jemaah haji Dari Indonesia Ya justru saya disini Mengimbau bahwa Haji backpacker itu Mungkin untuk Mukimin disana Oke lah Tapi kalau datang dari Indonesia Backpacker resiko Iya Uh resikonya mati Disana Ya karena mungkin Gak terbiasa kayak Dengan panas kayak gitu ya Iya Karena haji reguler Bapak Haji untung Kemarin nih Itu Enak ada tenda di Arofah Coba backpacker kita Di pinggir jalan Ada mobil kontainer kan Bannya gede Pada diem tuh Di bawah kolong mobil Di bawah kolong mobil Iya karena gak punya tenda Malah gini Kan ada Ada tulisan Arofah Iya Enshir Iya Yang kuning itu kan Iya Di batas itu Berapa meter Itu orang pada disitu Kan gak udah masuk Iya Ya mungkin orang salah Nara patok gitu Itu pada kolong-kolong Jembatan tol itu ya Apa jembatan api itu Wah itu gak asah itu Itu gak asah kan Gak asah Tapi mereka tuh Masih ya namanya Mungkin itiar mereka kali Berapa meter dari Arofah gitu ya Itu bukan mukimin kali ya Kan gak tau kali ya Bisa jadi Tapi ya justru Kalau kita haji backpacker itu Ya ibadah itu kan Harus dibandingin dengan ilmu Iya Terutama haji Haji itu Kalau kita Maaf Kalau kita haji Backpacker Terus gak tau Perbatasan Arofah itu Sebelah mana Nah itu yang bahaya Capek-capek Kepanasan Resikonya deportasi Denda puluhan juta Tiba-tiba kita hajian Di luar Arofah Iya kemarin juga sempet begitu Hampir dari Arofah Kemudian ketika ke Mas Dalifah ya Iya Di Mas Dalifah itu Udah macet banget kan Karena mobilnya itu kan Antri-antrian kan Masuk ke Bunga Dalifah Ini lapangannya Agak sedikit Ini kan ada orang lokalnya Iya Kita lihat Kok sepi ya Gitu Cuma berapa bis gitu ya Iya Berlalu tau nalukanya Waduh Rebutannya kayak apa Itu belum datang Datangnya lebih awal ya Itu dari Arofah jaman 10 Jam 10 apa? Siang Malam Oh iya belum Udah liwat tuh Kan abis Arofah Abis maghrib Arofah Oh jadi Itu mah udah kelewat Udah gitu pas malam Kadang-kadang harus mabit kan Iya Pas sekitar itu kok sepi ya Wajib Arofah itu kan Dari jam 12 siang Sampai terbenam matahari Dari Arofahnya ke Musdalifah Mesti mabit kan Mobilnya ya dari Arofah itu kan Menam macet Baru nyampe jam 10 malam tuh kan Karena parkernya padat kan Nah siapa Musdalifahnya itu Wah enak banget Kira-kira kita dapet Ini apa namanya Posisi VIP gitu kali ya Waduh Kita doang yang lain pernah rebutan Begitu kan Sama orang-orang yang jaga situ ya Terus pas dia tuh Tim kita Dari travelnya itu Tetap ini kan Apanya detail gitu Pas liat tulisannya Musdalifah 5 km lagi Kita mau ditaruh disitu Ya kan deh kita gak ke Musalifah Ntar kan deh Akhirnya kita masuk ke Musalifah Dalam keadaan macet udah Gitu Tapi kalau gak ada ilmunya Bisa itu Oh iya Bermalam disitu Udah gelar tiket itu bisa tuh Justru wajib haji itu Ya Arofah Arofah ya kan Iya Jadi Saya waktu haji kemarin Nyoba Ingin nyoba haji koboy Tapi alhamdulillah Enggak Sedikit pun saya pake Fasilitas Haji reguler Haji Khusus dan lain sebagainya Saya tuh niat Alhamdulillah Masuk dulu Checkpoint yang di Arofah Karena nanti Bisnisnya dibalikin Bisa-bisa saya bayar Dan gak jadi hajinya Udah pake Ikhrom Oh Oke Jadi setelah checkpoint aman Baru niat Baru niat Saya niat Pake ikhrom Tapi belum niat Belum Oke Oke Iya Coba niat Tiba-tiba Gak jadi Gak jadi dibalikin Waduh bayar dam Oh gitu ya Arofah itu Arofah Tapi kalau misalnya gak masuk Arofah Berarti kan emang Harinya gak dapet apa-apa dong Iya Jadi Wajib haji itu ya itu Arofahnya ya Berapa kali bertengang Udah haji Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Enggak harus minimat ya Dari 2004 2004 tuh saya udah Datang kerja ke orang Arab Itu langsung dibawa haji Haji pertama saya tuh Sama bos Orang Arab 20 kali dong ada Yang gak juga Kalau haji resmi tuh justru ketat Saya nih mukim di Mekah Tahun ini hajian Nah tahun depan tuh Saya daftar lagi ke Absir Gak bisa masuk Oh gitu Karena sudah ada Tahun kemarin lo udah pernah haji Jadi gak bisa hajiannya Tapi tahun depannya lagi bisa? 5 tahun Oh gitu Enggak ke Indonesia aja gitu Iya Balik pakai Pakai di Indonesia Balik lagi Tapi kalau kamu udah tinggal disana Kayak ya Dimana sih kayak gini Ya gue udah mau tau Saya tuh Banyak orang yang komen Kang sayang loh Orang Muslim di seluruh dunia Datang ke Mekah Kan aman balik Ya karena tau Kalau hajian kita ada di Mekah Itu luar biasa Capeknya luar biasa Mau kita sholat di Masjidillah Haram aja Butuh uang Gak cukup setengah juta Iya Dari rumah yang biasanya cuman 30 real Pepe Iya 150 real tuh gak cukup Kalau pas hajian Karena taksinya mahal Tante saya reguler itu Ber Bernemo kalau gak salah Dari Kalau gak salah Dari Apa namanya Dari Mina Atau dari mana Ke Mekah dulu Terus kemudian ke hotelnya dia tuh Kena 14 juta Allah Itu naik Yang nyetop-nyetop Aduh Jadi harganya nembak Terus di iain lagi Kan gitu Mungkin dia gak sempat Ngetuk akulatur Iya Jadi ini banyak pertanyaan Tentang haji Ke DM Instagram tuh Bahkan di komen Channel saya juga Kenapa Kalau kita Naik Taksi Di Mekah Harus perempuan dulu Naik taksi Di Mekah Perempuan dulu Masa Enggak saya Enggak Nah ini coba Nanti istrinya disana Suruh naik Ke istrinya dulu Kenapa Yang konon katanya Dulu Ada Jemaah Haji Yang dibawa kabur Nama taksi Nama taksi Nah makanya Berita itu Tersebar di Indonesia Makanya orang Indonesia Di saat mau naik taksi Harus lakinya dulu Kalau turun Istrinya dulu Oh gitu Iya Lakinya minta diculih Tapi emang beneran ada gitu Iya Emang begitu Saya ini ada cerita Sama Ridwan Hanif Ridwan Hanif tuh Hotelnya tahun 2000 Berapa pun 2022 Habis COVID dong Haji Iya Haji kan Hotelnya di depan rumah saya Jauh dong Dari Mekah Iya disisa Disisa Deket Kejamarot Kan Samperin dong hotel saya Saya samperin ternyata Cuma jalan kaki Nah Dia itu ingin Hotel Transit Iya hotel Transit Mau sholat di Masjidil Haram Bilangnya itu Antar dong Saya ke Mekah katanya Saya udah ngerti Mekah itu Maksudnya ke Masjidil Haram Iya Kita jalan kaki Terus karena Nggak ada mau nemu taksi Nemu taksi itu di Mahbes Jin Tahu Mahbes Jin Mahbes Jin itu Daerah perhotelan Untuk Jemah Haji Indonesia Jawa Barat Khususnya Naik disitu Keluar Terowongan Padahal saya ngomong pakai Lasa Arab Oh loh Janjinya Cuman 20 Pas turun 50 Coba Memanfaatkan momen banget Iya Semuanya Bahkan hotel juga Hotel harganya 300% naik Apalagi yang di Ring 1 Nah udah jangan Jangan di Ini lagi ya Nah itu kemarin Saya sempat Ngitung-ngitung tuh Kalau kita punya Bisnis di Haram nih Gitu ya Tukang cukur Bagian tahlol doang Nih botakin Pahala doang Itu punya 16 miliar Sebulan Betul 16 miliar sebulan Kerjaannya ngapain Itu Botakin pala Cuma 2 menit Guys Mana Pala pada Jadi Potong rambut Potong rambut Disana Hanya satu model Iya Kita minta ditipisin Ini Ini agak Ada yang dikit Oke 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 Botak Besokan lagi Kita Apa namanya Bisa gak Cuma berapa saat Botak Bahasanya Baja Di sana itu Harga sewanya mahal Iya Katanya ada yang 5 miliar Pertahunnya Iya Makanya saya Setiap kali mempromosikan Biar ada investor Buka restoran Indonesia Di Tower Jam Udah Mau deal Harganya Bikin kaget Mahal Mahal banget Jadi Cuma kita Punya Toko Atau restoran Cuma beberapa meter Luasnya disitu Uh Mahalnya luar biasa Itu yang Sampai 8 5 miliaran Itu kan 5 miliar Tapi katanya ketutup Sebulan Bulan haji Atau bulan ramadhan Katanya ketutup Iya Tapi orang Sudah kaget duluan Oh iya Karena ya Dia harus Expansi depan Soalnya Soalnya tahun 2023 Itu jemaah haji Yang sholat di Masjidil Haram Terdatanya itu Selama sebulan itu doang Itu 43 juta 43 juta Itu tempat Yang paling banyak Dikunyungi di dunia Allah Soalnya untuk Untuk data Data dunia kan Paling banyak Dikunyungi musik wisata Kan merah Evel Itu cuma 10 juta 10 juta Per tahun lagi Ini belum apa-apanya tuh Dibanding Masjidil Haram Ini sebulannya 43 itu kan Iya Nah kalau Kalau disitu Misalnya Kayak tukang cukur itu Yang bangli-bangli itu kan Paling gak nyampe 20 Setelah itu kan ada Yang di kolongnya Savo itu Eh jangan salah Gak ada yang murah disitu Itu juga mahal Iya Mau nyoba Siapin aja 3 atau 4 miliar Buat buka cukur botak Perbutan gak deh Iya Cukur botak disitu tuh Tapi memang berbanding lurus Dengan Dengan keuntungan 40 real Satu pala Iya Itu aslinya 15 real Pernah dapat Kalau disitu Pernah 10 juga Pernah Gitu Kita bawa Akhirnya bawa Ini yang sendiri kan Kemarin udah Ini di botak berarti ya Botak berarti Botak Sendiri apa Itu Bangladesh itu Enggak sendiri Yangnya Kedua sendiri Soalnya kita Waktu dapet Tawaf Ifadonya itu Di rooftopnya Haram Karena penuh ya Dalam keadaan 53 derajat Di rooftop Luar biasa Sekalian aja tuh Kepala kita Bening Itu luar biasa Memang Hajian ini Hajian Bukan hanya tahun ini ya Tahun lalu juga Sampai 58 derajat Saya mau ngerekam Aktivitas saya Selama haji Itu gak kuat Kamera Ngeheng terus Iya Kemarin tuh Gini Itu Ada kali Lebih dari 5 juta orang Kali Numplak disitu Lebih loh Lebih ya Itu ibarat Satu negara Qatar Jatuh semua Penudukan Qatar tuh cuman 2,7 juta jiwa Gak nyampe Banjir tuh Qatar Dibanjirin Jemah Haji Qatar sama Oman Kali ya Gak Oman Gak sebanyak itu Oman cuma 5 ribuan ya Iya Jadi kalau Itu satu kota Isinya banyak orang Nah yang Kalau kita berpikirnya Secara logika Mina itu Gak bakalan muat Orang sebanyak itu Iya Tapi Mina itu Seperti rahim ibu Sebanyak apapun Manusia yang ada disitu Bisa nampung Gitu loh Iya Benar juga ya Iya Kalau secara logika Gak muat lah Gak muat ya 5 juta di kota Mina Gak sekecil itu ya 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 Ini kayak air zam zam ya Betul Lagi orangnya dikit gak banjir Orangnya banyak Eh gak kurang Gak kurang Betul Ini banyak keajaiban disana ya Tapi uniknya begini ya Ini kondisi panas Biar rafa gitu ya Panas tapi udah Tapi orang di panas Walu sepanas apa Dia ada energi sendiri ya Tetap jadi kuat gitu Jadi Jadi Makanya kemarin tuh Banyak yang meninggal Yang saya ikuti dari berita Memang umroh backpacker Wah panasnya luar biasa Kalau orang yang udah punya Hipertensi Itu kan yang banyak kan meninggal Karena heat stroke Iya Kalau gak salah Di hari itu 10 Juli Hija itu Di data berita itu 500 orang meninggal kan Allah Jadi waktu perjalanan dari Apa namanya Mobil kan ditutup jalanannya Itu yang mau ke transit Betul Sekejalan kaki Tapi gak jalan tuh Pada geletaknya tuh Saya pikir tidur Beda sama orang tidur Dulu juga sama Saya gitu Orang tidur Sampai ditutupin gitu Tutupin pakai kardus Eh gak taunya udah Udah terbujur kaku Banyak kan tapi Banyak kan turis ya Turis Gak terbiasa dengan Orang Indonesia tuh jarang Indonesia juga panas soalnya Nah Tahun 2023 2022-2023 Orang Indonesia yang banyak meninggal tuh Di Musdalipah Karena bis gak bisa masuk Oh yang itu Yang telat dijemput gitu Allah Saya itu Pernah Nyoba Kenapa orang banyak yang meninggal disini Saya sengaja Bikin konten disana Biar teman-teman tau Bahwa disinilah tempat Banyaknya meninggal Jemaah Haji Tahun kemarin Nyoba Diam disitu Selama Ada mungkin Seperti 4 jam Uh Kelo yang panas Ya Bawahnya Paping blok Gak ada Tempat berteduh Iya Temperatur 50 Hampir 55 Saya yang tinggal disana Sudah terbiasa Dengan suhu sana Apa kabarnya Jemaah Haji Udah lansia Kepanasan disitu Oh iya Oh iya Gak ada atep ya Yang pada minum air-air bekas Itu kan Iya Dan Alhamdulillah Kita berdekat dari sana Udah seubuh Jadi gak ini Tapi Walaupun malam juga Mabitnya Tetap panas loh itunya Iya Apa namanya Paving bloknya Jadi musim panas disana Walaupun Kalau siang Panasnya itu di atas Kalau malam Panasnya di bawah Ngerti gak? Iya bener Panasnya itu Tanah itu jadi panas Jadi malam Siang itu kayak lagi ngangetin Ngangetin Ini udah anget Iya Dari disitu tuh Makanya kalau kehujudan Ngebul dia Nah kemarin hujan Nah alhamdulillah itu Belum main meredam dikit lah Iya Coba kalau gak hujan Itu Salat istis kau biasanya Nah tapi lumayan juga Ibaratnya Maksudnya dalam hati nih Siapa tau penyakit pada hilang nih Dengan panas ini kan Gitu kan Husnuzon aja gitu Iya betul Tapi menariknya bahwa Apa namanya Mau kondisinya kayak gimana juga Makin banyak yang dateng Iya Coba kebayang gak Haji Taruhannya itu nyawa loh Iya lah jelas Makanya Saya itu Setiap bulan itu Selalu menyelipkan Konten saya khusus tentang haji Bahwa haji itu Ibadah yang mengandalkan fisik Setengah tahun sebelum berangkat haji Sudah harus mulai dilatih fisik kita Iya penting itu Udah siap ya fisik mental ya Fisik dan mental Setengah tahun sebelum haji itu Sudah mulai dilatih Jadi Di saat Rangkaian haji yang agak berat menurut saya Di Mina Di Mina Minanya itu jam Maret ya Karena Mabit Tiga hari Nah jemaah haji reguler dari Indonesia itu Tendahnya jauh Coba dengan suhu yang panas Sebolak balik apalagi jaman sekarang ya Dicampur dengan Pisah ziarah Yang tadinya kapasitas tenda hanya 30 Misalkan jadi 50 orang Karena kesusup Iya Pisah ziarah Ada juga yang Apa Plus Dimasukin Furoda juga Ada ribut itu Jadi saat travelnya sama Itu ribut gitu Tapi ya Ini tadi dia pake haji ya Ada yang gara-gara tendanya jauh Akhirnya dia Apa di jam Maretnya Duduk-duduk disitu Iya karena jauh Itu biasanya Untuk jemaah haji Indonesia itu Belakang terowongan Mina Dan saya pernah nyoba Tutorial jadi jemaah haji disana Oh no jauh Jauh bener Kalau bisa mah yang ONH plus lah ONH plus mah gak begitu jauh Tapi harganya memang beda Tapi Apa namanya Apa dibilang namanya Pesiesway ya Pedestrian Pedestrian walk itu Iya Jalan Tepat perjalanan kaki Terbesar dan terpanjang di dunia itu Pernah nyoba Itu udah Itu kok di Reveal di berbeda Maksudnya Pernah nyoba jalan disitu Enggak Nah saya hajian koboi kemarin Jalan dari Arofah Musdalipah Mina Allah Wahabar Arofah Musdalipah 25 juta dong Jalan Untungnya hajian itu kan Jalannya itu Malam kan Saya berangkat Terbenah matahari Startu Dari Arofah Menuju Musdalipah Malam 20an kilo dong Enggak sih Cuman berapa kilo ya 14 kalau gak salah 14 juga banyak Iya itu nyampe ke Musdalipah Belum ke Mekahnya Iya belum ke Kaabah Ke Masjidil Haram Iya kan ada ke Mekahnya dulu Baru ke Mina lagi kan Iya Lebih lah 14 mah Iya kalau PP Allah itu Luar biasa Saya tuh Nyobain umroh Backpacker Atau dalam Bahasa orang Yang kerjain disana Haji koboi Itu sedikit pun Saya gak pake fasilitas Haji reguler Kalau yang di Indonesia Makan haji Apa itu Apa itu Yang akunnya Furoda Gak taunya Pake visa Di ziarah Tapi Nah visa di ziarah Itu kan gak ada fasilitas Bukan visa haji Iya Kalau Furoda Bukannya juga Cuma beli waktu doang Iya Kalau Furoda Itu lain lagi Furoda beli waktu doang Tapi kan barengan Barengan reguler kan Tentanya gak Kalau Furoda itu kan Termasuk haji VIV juga VIV juga Cuma Tapi jauh juga kan Tendanya Tergantung Harganya kan ada Starting di harga sekian Tergantung travelnya apa Iya Oke Oke Hajian Tahun 2022 itu Saya review Tenda termahal Untuk haji Furoda Satu malamnya itu 135 juta Tapi ada toiletnya Kan biasanya Tenda itu kan Toiletnya panjang Antri Ini mah di dalam Di dalam tenda Di Minanya Iya Oh Menarik juga tuh Iya Satu malamnya segitu Jadi di Luar biasa Saya kaget ya Ternyata yang ada Di tenda itu Semuanya para Petinggi Pejabat semua Pejabat-pejabat Indonesia Oh itu yang Furoda Spesial itu Iya Pas masuk Di pintunya itu Gold Platinum Kayak ATM Aja saya bilang Iya serius Ada itu di videonya Iya Saya masuk Apa sih yang membedakan Sama aja Apa namanya AC nya ya Kayak tenda biasa Pas saya review Oh ada WC nya Ini yang buat mahal itu WC nya Iya gak ngantri Iya Biasanya kan Kalau jemaah haji Mau ke toilet Mantri kan Ini guys Kalau kita Misalnya Dengar obrolan kita Orang kayak Waduh takut banget ya Enggak kita gak Ngajak Pengen bikin jadi parno Enggak Ini membuktikan Dengan segini Banyak cobaan Ngantrinya itu Berapa puluh tahun Iya betul Tetep orang maksudnya Ya berarti kalau udah Setelah selesai haji Rasa nikmatnya tuh Ngalah-ngalahin Coba-cobaan itu tadi tuh Iya betul Jadi kayak abis menang game gitu ya Justru Kalau hajian sekali Itu pengen terus Hajian terus Iya kayak nagih gitu Kayak nagih Nah sekarang Unik kayak gini Mungkin teman-teman Ada yang udah Sering kalian traveling Kemana-mana gitu ya Di daerah-daerah Di berbagai belahan dunia Gitu ya Misalnya kayak Mana lah gitu Tempat-tempat yang indah Yang sejuk gitu Udah tempatnya Sejuk Indah Segala macem gitu ya Emang pengen ngeliat Nikmatin tempatnya Ini kan udah panas Padang pasir doang Tapi pada berebutan Iya Ini kan ini kan Subhanallah Nah itu dia Mungkin Allah cuma pengen Lu sebabnya kesini Karena Karena saya aja gitu Gak mau sebab lain Nah makanya Kalau misalkan Mau haji Ataupun umroh Kita bayar-bayar Bayar mahal Tapi fasilitas Tidak sesuai ekspetasi Ya kita syukuri aja Iya Iya Ya itulah Allah berikan Hanya segitu Tapi kebanyakan Orang gak sama Mungkin itu yang Pantas buat kita Sama Nah Tapi orang banyak Yang gak sadar Gue bayar mahal Bayar mahal Ternyata seperti ini Padahal ya Itulah rejeki kamu Segitu Iya mungkin Dari amalan kita Mungkin dulu salah Nah makanya Sebelum kita datang Ke dua tanah suci itu Perbaiki dulu Niatnya Ya mana asiknya dulu Yang beres ya Kadang-kadang Kalau tanpa mana asik Orang banyaknya nyangka Furoda ini VIP A gitu kan Ibaratnya Wah Gue mestinya Deket nih Gitu kan Justru Kalau Furoda itu Di detik-detik akhir Jadi jangan berharap Kita dapat Fasilitas yang Wah Detik-detik akhir Kebayang gak Iya datangnya juga kan Iya Kalau haji reguler Jadi Jualan haji Jualan visa Furoda itu Ya Bukan jualan fasilitas Memang Waktu ya Iya jualan Visa aja Kalau ingin Fasilitas yang Terjamin ONH plus Iya plus ya Iya Walaupun agak nunggu Iya Cuma kalau Furoda itu Yang dibeli Bukan fasilitas Waktu ya Waktu 20-30 tahun itu Dibeli dengan harga itu kan Daftar Berangkat Tapi kan belum tentu Nanti disana Banyak loh Furoda Tiba-tiba Di Mina Gak kebagian tenda Banyak Itu ada yang sempat viral Itu kan Iya Bilang Furoda Tapi jalannya jauh Terus kemudian hampir pingsan Apa segala gitu Mungkin Menasiknya Kurang Belum diinfokan itu kali Bagaimana Allah Padahal Kita ada disana aja Udah luar biasa ya Iya sih Kemarin sempat ada Kemarin sih Lumayan tegang ya Pas lagi gak disana lagi ya Iya Kemarin agak tegang banget Kayak kita tuh Di bis ya Di bis depan gitu Bisa ada polisi mepet Nggak taunya Nggak ada stiker Suruh turun Kalau bis Jemah Haji Zaman sekarang itu Di ini apa namanya Pintunya itu Jangan sampai kebuka Dikasih Dikasih stiker Dikasih lakban Lakban Gitu Sampai Ada yang unik nih Ada tim Dari tim Mutawif itu Dateng Ngitung Tapi itu sebenarnya Bukan satu bis kita Sebenarnya Nah dia lagi Apa namanya Ngitungin semua manifest Orang segala macem Dia masuk Pintu tutup di plaster Lah kan dia gak masuk Ke orang sini Cuma kalau kebuka Disangkain Ngangkut orang Ngangkut orang Kena itu Nah itu Itu yang Saya rasa Waduh Memang keketetannya ini udah kayak Siaga-siaga Ini Kayak siaga-siaga perang Siaga perang Itu Bukan main-main Karena Kalau tidak dijaga ketat Jadi gini nih Umrah di jaman nabi itu Sulit menghadapi alat Karena Belum ada teknologi secanggih sekarang Jadi tenda juga gak ada Apa namanya AC Kalau jaman modern Sulit menghadapi Manusianya Yang semakin banyak Ya Dengan demand yang kayak gitu Iya Dan tutupan juga Iya Karena biasa Apa namanya Dilayani kali Atau biasa Hidupnya Apa namanya Dilayani Maunya yang Apa pelayanan salah dikit Bukan yang ngeliatin ini sebagai Muasabah Nyalain gitu kan Nah Sekarang ngomongin Sebelum kita ngomong Bahasa baik lain Mengenai visa Tadi kan Di awal cerita Ada selebgram Yang ditangkap Karena salah menjual visa haji Nah Visa apa yang mesti dihindari Soalnya banyak juga nih Video yang beredar kan Orang jemaah haji Indonesia Ditangkap Terus dirazia Di hotel Itu gara-gara apa Mereka udah biar ratusan juta loh Jadi Yang Jadi permasalahan sekarang Yang saya Pelajari nih ya Iya Visa jarah sih maraknya Nah Kalau dikasih tahu Terlebih dahulu Di Indonesia Ini ada visa nih Haji tanpa antri Tapi bukan visa untuk Haji Bukan visa haji Risikonya Gini-gini-gini Nanti disana Kita harus Apa Gak bebas Dan lain sebagainya Terus 10 tahun Gak bisa datang Iya Kasih tahu dulu Sebelum berangkat Nah Mungkin kebanyakan Travel di Indonesia Gak Gak seperti itu Karena jual kan Iya Yang penting laku Jemaah Terbang Disana Selamat datang Risikonya udah Itu salah travel ya Iya lah Jelas Itu berarti Yang harus diwaspada Itu visa ziarah Visa ziarah Visa selain haji Dipakai hajian itu Gak aman Gak aman ya Iya Ada ratusan ribu Kemarin jemaah Kalau gak salah Akhirnya Jemaah umroh Jemaah umroh Kemudian Mereka ditangkep Dari hotelnya Sekasihan juga Di hotel tersebut Katanya Ada yang benar-benar punya visa haji Kena razia Gak mau tahu itu polisi Pokoknya yang ada disana Bersihin Gitu Gitu Yang gak kangkut pun Kena pemerisaan terus Iya Gitu Kalau udah terbidik ini hotelnya Kan gitu Tapi dari situ Katanya mereka Ada yang masuk penjara Ada yang dibuang di Pembensin mana Gitu katanya Di luar Mekah Di luar Mekah Betul Padahal udah bayar ratusan juta Itu Aduh kasihan banget Iya jadi pada intinya Haji kalau mau aman itu Ya kita sabar Kita niatkan aja Insya Allah Udah ditulis sama Allah Iya Ya haji yang paling nyaman Kalau menurut saya Enggak Kalau haji furoda itu Banyak Ini ya Apa Beresiko juga Karena harganya itu Sekarang udah 500 ya Furoda 500 ya 500 Disananya belum tentu Sesuai dengan harga Yang kita bayar Nah Kalau yang aman Dan terjamin itu Plus Kemarin saya ketemu Sama temen saya Dia di safe Di salah satu hotel Di itu Di Apa Salah satu hotel Yang paling besar Di zam-zam itu Dia jadi safe nya Paket VIP katanya 75 ribu dolar Wih Jadi dari penerbangannya VIP Iya Apa Bisnis Bisnis Dapat hotelnya juga Kelas-kelas bisnis Di Di Itunya Kayak Apa namanya Dibangun Di Minanya tuh Kayak Apa namanya Bentuknya Di Arafahnya tuh Kayak Yang kayak Ini Yang kayak Cottage Terus Di Itunya Di Minanya tuh Bentuknya Kayak Apa Ya kayak Itu Bentuknya Iya Jadi Kalau masuk tuh Ada bunga-bunga Bukan-bukan Ada rumput-rumput Kayak Ini Kayak Apa namanya Hotel VIP banget Di hotel gitu kan Datangnya Kalau di Arafahnya Sehari sebelumnya Nah itu tuh Tena yang saya sebut tuh Itu ini maksudnya Yang saya maksudnya Itu 75 ribu Tapi katanya Jemaah Indonesia tahun ini tuh gak ada Gak ada yang beli itu Karena belum ada yang jual katanya gitu kan Iya Ada Filipina 4 Dibilang gitu Tapi dia safe nya Dibilang 75 ribu berarti 1,2 M gitu Iya Katanya Indonesia belum Belum ada yang ngejual paket itu katanya Tapi Padahal Sultan semua Indonesia itu Eh Jangan salah Itu Sultan disini Apa namanya Bisa dihitung Mungkin yang gak Sultan yang gak ketemu disini Jadi guys Hati-hati untuk beli visa Visa buat haji ini Ini haji masalah krusial ya Berakatnya bisa aja semurut Bisa cuma sekali doang kan gitu kan Dalam setahun hari yang paling Apa Penting itu 9 Julhijah itu ya Dalam usia 30, 40, 50 tahun Masa gak ada kali sekali aja Kita menyempatin Di 9 Julhijah di tanah itu Masa gak ada sih Sekalian kita nyempatin Visanya salah nah Kan berabe gitu Berabe iya Nah Hati-hati guys Ada visa yang namanya Visa ziarah ini perlu dihindari Iya multiple itu Multiple ya Iya Tapi ada juga visa mukim Aman tuh ya Kalau visa mukim Ya seperti saya Berarti visa mukim Iya Bukannya visa mukim itu buat ini Ada visa amil Amil apa itu Amil menjeli atau apa Nah itu juga bukan visa haji Pokoknya segala jenis visa Ketika haji itu dikeluarin semua Sama orang travel itu Padahal bukan visa haji Dan risikonya deportasi 10 tahun Nah Nah yang saya paling tidak setuju Nah yang saya paling tidak setuju Di Arofah Di Arofah Dijaga ketat Karena terstruktur dari Indonesia Di airportnya Itu sampai bisa masuk ke Arofah Hmm Coba Haji reguler Isinya paralansia Yang harusnya kapasitas 30 atau 25 Diisi 60 orang Sampai harus bergantian tidurnya Kasian Kalau mau haji ya haji aja Dengan cara yang Sesuai Biar ibadahnya kusuh juga kan Kusuh juga Nah ini Menjadi Apa namanya Mungkin persiapan untuk yang Sekarang ini mau Apa namanya Mau Menganggarkan ya guys ya Jadi ibaratnya Haji ini bukan cuma buat yang mampu Tapi buat yang mau ya Ntar ketemulah caranya Beliau ini content creator gitu guys Tiba-tiba Haji akhirnya kan gitu ya Eh bukan itu juga malah dari Oh banyak Banyak cara ya Banyak cara Ya jadi ibaratnya guys Pemantaskan diri itu Macem-macem caranya Kayak mutawif kita ini Para pengapal Quran Dia gak bayar Spesial pun Tapi karena dia pengapal Quran Sekolah kuliah disana Pantas tuh jadi mutawif kan gitu kan Betul Bagian dokumentasi Ya dia mungkin gak bayar buat hajinya Tapi karena dibutuhin dokumentasi Berangkat Dokter Berangkat Kan gitu kan Luar biasa Secara Allah memanggil hambanya Iya Jadi Pemantaskan diri dulu gitu ya Tapi pantaskan pertamanya Daftar dulu Kalau gak daftar Lu pakai mantas ini Lu jangan gak daftar kan gitu kan Ya ibaratnya tak gini Mau sholat Duhur Belum waktunya Kita udah sholat Jadi memaksakan gitu loh Minimal udah wudhu dulu lah gitu Udah di siap ya Iya pada intinya Kalau mau haji ya pake lah Pisah haji Yang sah menurut aturan undang-undang negara Jadi biar gak ngerepotin sana sini Iya bener juga Iya kalau deportasi Kak Jerry juga yang ngurusin Nah Itu merepotkan juga Kayak selegram Yang Mempromosikan Orang lain yang mempromosikan Saya yang di fitnah Sekarang Tapi selegram Masih disana Atau udah balik Udah dikeluarin Udah dikeluarin Karena ada kajeri Dan haji ya juga Saya juga gitu ya Cuma kan kesian korbannya Iya lah Iya gitu Sekarang udah terang-beneran Padahal itu haji Tapi berarti Berarti ada potensi Untuk jadi influencer haji nih Ya sebenarnya Saya setiap tahun juga ditawari Untuk Apa Kebutuhan Apa Dokumentasi Dari kajeri Dikasih Apa namanya Keluasaan Mau masuk Arofa Mau masuk kemanapun Sok silahkan Iya Tapi gak kuat Pisiknya saya Muanasnya itu loh Iya bener-bener Tapi kalau untuk haji Oke lah Tapi kalau hanya Untuk dokumentasi Aduh rugi Iya Asal Apa namanya Siapa tau fasilitas yang VIP tadi nih Iya Jadi kemarin itu Saya kesana kemari Karena banyak kenalan Makanya ketika Masuk ke tenda VIP Di dalamnya para pejabat Tiba-tiba Loh Kok bisa masuk Gampang Masuk Tanpa ada Halangan Kesini Eh Tiba-tiba Kang Emil Orang dia Penguasa Bekah Katanya gitu Kuburan Abu Jahl aja Ditarik-tarik Jadi Kuburan Abu Jahl Dikore-kore Kalau ada Iya Gak sebanyak konten Beliau ini Yang lumayan Kita jadi banyak Terbuka ya Salah satunya Episode Ibunya Rasulullah Kita juga gak nyangka Ibu dari seseorang Yang Yang namanya Disebut miliaran orang Perhari Ternyata Kuburannya Sederhana Allah Gak nyangka Ini menjadi banyak Muasabah gitu Lihat konten-kontennya Nah sekarang Bicara soal Kehidupan Kang Alman Yang udah 20 tahun ada ya 20 tahun Iya dari 2004 Persis ya 20 tahun Nah Kalau disini kan Di channel kita ini Banyak Membahas mengenai Tanda-tanda Berakhirnya Dunia ini ya Ya Beberapa tandanya Itu berada di Arab Iya Di Arab Beneran gak sih Sebenernya Sampai jumpa 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 Terima kasih.